Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita ikuti bersama dakwah Islamnya yang kali ini disampaikan oleh Gus Miftah bersama Cinta Penelope. Kita langsung ikuti bersama. Kali ini di sebelah saya ada Gus Miftah yang katanya kemarin lagi viral. Nah, untuk klarifikasi supaya nggak jadi simpang siur, saya akan klarifikasi hari ini sama Gus Miftah sendiri. Gus, ada pertanyaan netizen nih. Tapi sebelumnya aku pengen nanya dulu nih. Kan Gus ini udah berdakwah seperti yang kemarin di video viral itu udah hampir 15 tahun ya. Di Sakem 18 tahun, di cafe 14 tahun. Termasuk salon-salon plus yang ada di Jogja. Salon plus itu apa? Puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Dan selama ini itu nggak pernah ada masalah ya? Nggak ada masalah. Tapi kali ini... Bahkan kita ada majelis duhal di tempat seperti itu. Ya Alhamdulillah, oke. Itu selama ini nggak ada masalah, tapi kali ini jadi viral Gus. Nah, apa pandangan Gus berdakwah atau salawat di tempat? Maksudnya cafe seperti itu, yang adabnya banyak yang bilang di komen ya. Kalau bukannya salawat itu harus tempat yang... Atau berdoa melafazkan nama-nama Allah itu harus di tempat yang bersih. Sebenarnya di sana kan jual kamar, terus tempatnya bermaksiat katanya gitu. Jadi pandangan Gus sendiri gimana gitu? Nabi Ibrahim itu dakwahnya menggunakan makanan. Pernah satu ketika Nabi Ibrahim itu masak enak banget. Seperti masaknya bunda. Bapak, Ibu semuanya bisa tanya bunda. Pernahkah Gus Miftah mencacat, mencacimaki, menghina makanan yang dihidangkan oleh bunda? Wallah nggak pernah tanya bunda. Kalau senang saya makan, nggak senang saya diam. Orang kotak banting piringnya orang. Jadi ketika Nabi Ibrahim ini dakwah dengan makanan, semua orang disuruh makan. Maka kenapa Nabi Ibrahim itu gelarnya khalilullah, kekasihnya Allah. Ternyata Nabi Ibrahim itu rajin ngasih makan orang. Nah, begitu dia makan, orang-orang dipanggil mbak cinta. Sini, makan. Agamamu apa? Nyembah siapa? Allah. Kamu makan, silahkan. Datang lagi. Kamu nyembah siapa? Allah, ayo makan. Kamu nyembah siapa? Allah, ayo makan. Terakhir ada orang datang. Kamu nyembah siapa? Kamu nyembah Allah nggak? Enggak, saya nggak nyembah Allah. Nggak usah, kamu nggak boleh makan. Pergi sana. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, kenapa dia kamu usir? Jelas. Yang lain nyembah Allah, Tuhan. Dia tidak nyembah Allah. Apa jawaban Tuhan kepada Ibrahim? Ibrahim, yang baik dan yang buruk, yang nyembah aku dan tidak nyembah aku, semuanya adalah hambaku. Dan tiap hari mereka kasih makan. Lah kamu Ibrahim, cuma ngasih makan sekali saja, kok kakeyan syarat? Terus gimana Tuhan? Kasih dia makan, walaupun dia tidak nyembah aku. Toh dia juga hambaku. Artinya apa? Akhlak yang ingin diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah baik kepada orang baik dan tetap baik kepada orang yang tidak baik. Ya, saya ingat kata-kata Gus juga. Katanya Gus hanya di dunia ini ada dua orang. Hanya ada dua model. Orang baik dan orang belum baik. Belum baik. Bukan jelek. Ya, benar. Saya disini adanya di tengah ya Gus, jangan sampai nanti saya bilangnya mepet ke sini, jangan ya. Jadi intinya untuk... Satu-satunya, Gus muntah biasa di PPT. Jadi intinya tadi, Gus, pandangannya seperti itu. Tapi masalahnya ini masalah adab. Yang dipeributkan adalah masalah adab. Karena dalam melapaskan kita membaca ayat suci atau shalawat, itu kan harus berpakaian. Ada adab. Mbak Cinta pernah enggak ketemu dokter spesialis? Pernah. Dokter spesialis itu harus senantiasa sejenis kelamin enggak? Apakah dokter profesi itu dokter laki-laki pegangnya cuma laki-laki. Dokter perempuan dipegang, memegang pasien perempuan. Boleh enggak ketika memang spesialisnya itu cuma laki-laki, kemudian pasiennya perempuan. Boleh enggak dokter laki-laki pegang pasien perempuan? Boleh. Kalau memang cuma satu hitok, enggak dipegang sama dokter laki-laki, modar. Enggak ada yang nangani. Nah, kenapa Gus Miftah itu masuk ke dunia seperti itu? Apakah ini melanggar adab? Adab menurut siapa? Karena Al-Quran mengatakan, Udu'u'u'ilasabili robbik, serulah kepada jalan Tuhanmu. Yang diseru itu bukan orang yang baik. Orang yang belum baik diseru supaya menjadi baik. Kalau mbak-mbak kafe itu malam minggu, Pak yang tak suruh ke sini, enggak mungkin mau mereka kerja. Apalagi malam minggu itu pasti malam yang paling rame untuk mereka. Enggak mungkin datang. Tapi saya acungi jempol lima sama mbak-mbak Sarkam. Enggak cuma empat, lima. Siji, loro, tiga, empat. Siji ini gulai dewi. Mereka mau datang mbak ke sini mbak. Dari Sarkam dan teman-teman WTS itu mereka nyewa bis mbak datang. Walaupun setelah itu mereka kembali bekerja. Tapi kita tidak boleh menjadi hakim bagi mereka. Kenapa? Yang berhak menjadi hakim adalah Allah. Kenapa adabnya Gus Mirtah sampai masuk ke sana? Karena enggak ada satupun orang yang mau datang ke sana. Kalau kemudian niti sentahnya sama Gus Mirtah. Ini mbak. Yang barangkali mbak Cinta nanti harus sampaikan. Kalau ada niti sentahnya sama Gus Mirtah. Oh, Gus Mirtah ngaji di kafe itu karena motifnya ekonomi. Karena duit dan lain sebagainya. Tanya mbak-mbak Sarkam. Gus Mirtah pengajian 18 tahun di Sarkam. Konsumsi bawa sendiri. Nasi bawa sendiri untuk mereka. Gus Mirtah bagi mukena. Gus Mirtah bagi sajadah. Bagi Al-Quran. Enggak pernah dapat apa-apa. Justru kita yang kasih mereka apa-apa. Supaya apa? Supaya hijrah ke jalan Allah. Sampai Allah. Ada lagi mbak? Yang lebih pedes pertanyaannya apa? Aduh, saya takut nih saya di kampung Gus Mirtah nih. Ntar saya gak bisa pulang. Oh, pulang. Ntar bapak-bapak temenin saya pulang. Kan mbak Jiria kamar. Jiria, Jiria, Jiria. Bang Kasim langsung. Yes. Biasa. Kalau host-host itu biasa kayak gitu. Modus. Biasanya kan Gus Mirtah nyuarakan. Nih, ada sebuah pandangan. Kenapa gak diberitahu dulu gitu. Maksudnya menggunakan pakaian sopan gitu kan. Setidaknya tidak ada yang namanya zinah mata yang beriringan dengan sholawat gitu. Kenapa sih gak dikasih tahu dulu Gus gitu. Begini. Belum tentu orang yang melihat itu nafsu. Dan belum tentu orang yang tidak melihat itu tidak nafsu. Banyak orang di kamar sendiri. Gak lihat apa-apa. Tidur. Tidur begini. Tapi otaknya kemana-mana. Contohnya gue itu. Ini di kamar loh. Fantasinya kemana-mana. Tapi banyak orang yang kemudian berjumpa dengan orang seperti itu. Sama sekali tidak ada pikiran apapun. Mbak. Kalau memang saya harus nakal. Sudah 18 tahun. Alhamdulillah. Jangankan kok alkohol. Ngerokok pun saya tidak. Santri semuanya bisa lihat. Pernahkah abah ngerokok? Enggak. Kalau kemudian orang berpikiran. Alah. Paling ngaji di cafe. Habis-habis ngaji minum. Wallah. Sekalipun. Satu tetes pun. Gus Mirtah tidak pernah merasakan namanya alkohol. Jangankan alkohol. Ngerokok gitu. Cangkem kuraduyan. Enggak. Kenapa? Karena saya yang jaga. Kalau saya sampai minum. Saya tidak berat ngasih tahu mereka untuk ngaji. Kenapa? Karena tidak ada bedanya saya dengan mereka. Kalau kemudian kemarin mbak seperti itu. Itu sebenarnya tidak terlalu ekstrim seperti itu. Memang pernah sekali dua kali seperti itu. Tapi rata-rata kalau mbak-mbak sarkam itu ke pengajian. Mereka juga pakai jilbab. Makanya daripada nyinyir. Coba datang. Coba datang. Kesana. Mereka tanya. Gus Mirtah ikhlas tidak? Nggak ngasih kami mau kena atau ruku atau sajadah. Ikhlas. Saratnya apa? Untuk sholat. Jangan untuk kemul. Saya bilang begitu. Ini kan masalah sudut pola pandang aja. Makanya kan aku juga hanya bisa menengahkan saja. Jadi kadang-kadang mereka juga pakai. Kadang-kadang tidak. Tapi yang jelas. Tidak. Kita tidak bisa memaksa mereka. Kalau mereka saya paksa. Mbak Gak jadi ngaji. Kamu harus berjilbab. Nanti kalau ada tamu datang kamu. Sapa dengan kalimat Assalamualaikum. Bubar tamu ini rata kok. Pandangan orang itu berbeda-beda. Pasti ada yang gak suka. Netizen gaib. Dan ada juga yang aku lihat itu bilang. Ya ngebela Gus ya di komen ya. Yang dia bilang. Dia salah satu. Kalau gak salah namanya Dennis. Dia salah satu murid Gus. Yang dulunya juga sadarnya di. Sudah ini saja. Komplit. Lihat ini nih. Mana? Ada orang ya? Ini lebih sadis daripada itu. Mana? Ben ngerti? Ini nih. Menggapapes lompat. Woy kaya lompat. Gok pulkas ke lu. Berarti maling. Ini. Gok panggung. Sini sih gak ngapapes lompat. Woy kaya lompat. Gok pulkas ke lu. Berarti maling. Ini namanya Mas Zulham. Mas Zulham. Ini dulu dunianya malam. Dunianya malam. Keamanan kafe-kafe. Bikinannya minum. Alhamdulillah bertobat. Kalau dulu ditanya pernah baca orang. Tanya sendiri. Pernah baca orang. Rapa boleh? Tak aman kayak begini. Gus masa lalu. Tak tanya dulu. Pernah di penjara berapa tahun? Tiga tahun. Pernah di penjara tiga tahun. Waktu itu kasusnya apa? Rapa boleh? Gak apa-apa. Gak apa-apa mas. Udah aman. Pernah baca orang atau apa? Itu aja. Pernah baca orang. Pernah baca orang. Di penjara tiga tahun. Kemudian jadi keamanan kafe berapa tempat? Dua. Dua tempat. Sekaligus. Sekarang setelah kamu kenal Abah. Kamu ikut ngaji Abah. Kamu masih kita di kafe gak nih? Kenal Abah di kafe atau kenal Abah di? Dia datang ikut ke pengajian. Oh datang ikut ke pengajian. Termasuk di tempat prostitusi itu. Karena dia mikir. Masa sih di tempat seperti itu ada ngaji dan dia datang. Alhamdulillah bertindaya. Dan gaji kamu dari dua kafe itu dulu kamu tinggal. Tinggal. Kamu sekarang kerjanya apa? Yow. Alhamdulillah ada-ada saja. Ada-ada saja. Meninggalkan dua tempat gajinya tiap bulan ada. Sama saya juga kayak gitu. Alhamdulillah. Sama. Meninggalkan yang dibenci Allah. Atau jangan-jangan jodoh nih malah. Masya Allah. Ini gak dari Padang ceramahnya jodoh. Jadi ini bukti konkret. Ini bukti konkret. Dan masih banyak. Hari ini anak-anak kita Laskar Jogja yang datang ke Lombok. Membawa bantuan untuk teman-teman gempa bumi. Itu mereka semuanya bertatu. Semuanya mereka peminum. Alhamdulillah mengikut ngaji hari ini mereka mengantar sumbangan untuk teman-teman di Lombok. Masya Allah. Subhanallah. Eh mukanya dikitok ke. Ikin biar gawaini membacok iwang. Saya ikin membacok hati niwang kan melu ngaji. Jatuhnya rasa cinta. Mahabah. Ini sama seperti Mas Deniz ya. Mas Deniz juga mengaku. Lebih parah dari Deniz. Tapi Deniz itu bener-bener sadarnya pada saat Gus ceramah di dalam sana katanya. Kalau gak salah saya. Kalau kemudian ada pertanyaan begini apakah Gus supaya mereka mendapatkan hidayah. Hidayah itu urusannya Allah. Iya bener. Tapi daya itu harus dijemput. Harus dijemput. Iya bener. Kalau kemudian wasilahnya gara-gara saya itu urusan Allah. Ya karena kalau Deniz sendiri nih Gus. Makasih ya Mas. Kalau Deniz sendiri waktu jaman saya masih jadi penyanyi. Kalau gak salah saya juga pernah nge-DJ di salah satu klub yang Deniz kerja. Dan makanya tadi saya cari tahu Deniz. Ternyata saya kenal Deniz salah satu manajer di klub itu. Dan dia pernah manajerin saya dulu. Dia bilang apa? Iya dia saya baca di kalimat di komennya dia. Dia bilang dia sadar dan sekarang hijrah dan sekarang di pesantren ini akibat gara-gara waktu itu Gus pernah selawatan di klub itu juga katanya. Alhamdulillah. Dan Mbak Sarkam juga itu selawatan. Di Sarkam itu Mbak itu kadang asarannya surat isa. Kemudian kita tahlilan, selawatan, kemudian pengajian tanya jawab. Oke tunggu aku mau nanya sedikit Gus. Mumpung aku ingat ya. Ini pertanyaan dari aku pribadi. Gus pada saat selawatan itu bener. Kayak kemarin di Bali ya aku lagi di Lombok. Itu kemarin di Bose Bali. Iya Bose Bali ya kan. Itu nungguin orang pulang dulu atau orang lagi jedang-jedung Gus masuk? Itu memang sengaja kita kumpulkan. Kalau pengajian itu kita kumpulkan. Baik karyawan maupun mereka tamu yang mau datang. Di jam berapa? Itu sebelum acara. Sebelum acara? Sebelum acara dugem. Sebelum acara dugem. Oke berarti gak jadi duduk. Jadi sebelum mereka dugem dunia kemerlap. Kita dugem dulu. Duduk kementar. La ilah. Ilah. Ya ini sebenarnya ini pertanyaan yang hampir sama seperti tadi Gus ya. Cuman ini dari netizen juga masih tetap menanyakan ini. Kalau tempat itu tergolong tempat yang terdapat najisnya. Lalu melapaskan kalimat Allah dan salawat di dalam sana. Sebagian pandangan menyamakan itu. Dengan seolah melapaskan kalimat Allah di dalam kamar mandi. Gimana itu menurut Gus? Mbak Cinta pernah masuk toilet? Pernah. Kalau masuk toilet itu doanya apa? Belum belajar. Allahumma inni a'udubika minal khubusi wal khubais. Allahumma. Yang namanya doa masuk toilet itu doa dulu baru masuk. Setelah kita selesai buang hajat. Ada gak doa keluar toilet? Ada. Kalau ada doa keluar toilet itu membacanya. Membaca dulu baru keluar atau keluar dulu baru membaca. Membaca dulu baru dulu. Tapi kan bacanya dalam hati Gus. Apanya? Bacanya dalam hati bukan? Membaca doa ketika keluar dari toilet itu tidak harus siri. Begitu kita mau keluar. Alhamdulillah. Adaba mayudini wa'ubika fiya mayangfauni sambil keluar. Itu boleh? Boleh. Ada ulama yang mengatakan kalau kamu berwudu di dalam toilet, di dalam kamar mandi ada toiletnya, maka doanya adalah sir. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang kemudian kita keluar dari kamar mandi berdoa. Alhamdulillah adaba adil ada. Itu boleh? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu berlebih-lebih anda. Mentang-mentang malam ini mau selawatan di Pandok Raji, lupa dengan sehernya mandi, sambil duduk di toilet, ngingat-ngat selawatnya. Soalatallah, salamullah, itu gak boleh. Itu namanya berlebih-lebih. Lebih. Ini ada salah satu murid lagi nih Gus ya. Salah satu murid dari guru Gus. Salah satu murid dari guru Gus. Jadi Gus punya guru katanya, dia salah satu murid juga, tapi murid baru Gus kan senior, dia masih junior. Cuman dia udah denger kabar, gurunya ini sayang sama Gus, tapi Gus ini agak nakal katanya. Nah itu gimana? Kira-kira Gus tau gak siapa gurunya? Kalau Gus memang nakal. Kalau gak nakal gak mungkin mereka cinta sama Akyu. Siapa itu pak gurunya? Iya saya gak tau, dia cuma nulis di komen itu. Dia itu, Gus Mifta itu adalah gurunya itu sama dengan saya, tapi guru saya bilang kalau Gus itu agak nakal, tapi guru saya sayang sama Gus. Kalau saya itu nakal dari SMP mbak. Dia udah nakal. Jadi kalau kemudian ada orang, oh dasar Ustadz nakal, emang nakal. Karena binaan saya santri-santri nakal. Bagaimana saya mau nangkap maling kalau saya tidak tau ilmunya? Maling. Yang nepokin banyak, aku takut pula. Tunggu, ini ada pertanyaan agak pedes sedikit ya. Agak berani gak ya? Berani gak? Bu ini pertanyaan dari netizen ya bu, bukan dari saya. Gak apa-apa ya? Santri mereka itu orang-orang yang besar dadanya. Artinya baik hatinya. Amin, amin. Kempes. Keringetan. Apa, apa? Enggak. Yang paling pedes apa? Yang paling pedes gini, ada katanya viral, hari ini viral Gus ya. Masalah yang tadi dan disama-samakan dengan beberapa Ustadz. Dan ada juga beberapa Ustadz yang sudah menjawab dan tidak setuju dengan apa yang Gus lakukan. Jadi gimana pendapat Gus? Ya gak apa-apa, tidak harus semua sama. Nabi itu, sebagaimana saya pengajian di Padang teman-teman Mbak Cinta. Nabi itu, hadis riwayat Ahmad dan Bayhagi. Dalam kitab Mishkatul Masobeh, yang oleh Imam Albani dikatakan ini soheh. Nabi itu jumlahnya ada 124 ribu Nabi. Ulama, al-ladina humarosa tul-ambia. Ulama itu ahli warisnya para Nabi. Karena Nabi jumlahnya banyak, warisan yang turun kepada Giyai itu beda-beda. Ada Giyai yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman. Kayak, contohnya, Ustadz Yusuf Mansur, Faitren, Sulaiman. Ada Giyai yang mendapatkan warisannya Nabi Musa. Enggak, habib risik. Cangkumnya atas. Enggak. Ada Giyai yang mendapatkan warisannya Nabi Ayub. Sabar, upamanya. Kayak Habib Lutfi, pekalongan. Sabar beliau. Sabar. Ada Giyai yang mendapatkan warisannya Nabi Dawud, suaranya bagus. Habib, seh, suaranya bagus. Ada Giyai yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf, ganteng. Gus Miftah. Nah, orang itu, Mbak, itu punya spesialis masing-masing. Kalau saya diminta seperti, jadi seperti Ustadz Abdus Somad, lah saya itu apanya Ustadz Abdus Somad. Beliau orang luar biasa, orang yang alim alamah. Ya, pasti saya tidak bisa seperti Ustadz Abdus Somad. Kalau saya kemudian berdakwah dengan cara Ustadz Adi Hidayat, beliau ahli Quran, ilmunya matang dan luar biasa. Kalau saya diminta seperti Habib Rizik, jelas gak bisa. Nah, walaupun muka saya juga sangar seperti Habib Rizik. Enggak. Maka kemudian saya berdakwah sesuai dengan kemampuan saya. Kebetulan tidak semua Ustadz itu diterima di dunia malam. Saya seringkali membawa teman Ustadz masuk ke dalam, ditolak mentah-mentah sama mereka. Suatu ketika ada Ustadz dari Jakarta masuk ke Sarkem. Gus, ini bisa gak ngaji? Silahkan. Tapi saya gak bisa mendampingi karena saya ada ngaji di Jawa Timur. Begitu saya sampaikan ke Mbak Sarkem apa. Kalau gak ada Gusnya gak usah ngaji ke sini. Saya tanya sama mereka, kenapa kau sampai seperti itu? Karena setiap kali ada Ustadz datang kemari, kami hanya dihakimi. Tidak bisa mengambil hati kami sebagaimana yang dihasilkan oleh Gus kepada kami. Itu. Jadi gimana Ibu-Ibu? Teruskan perjuangan. Terus ya? Terus ya? Jadi kalau kemudian ada yang tidak sependapat, gak apa-apa. Luar biasanya apa? Tapi Gus siap ya? Oh siap. Siap kalau seandainya Gus nanti besok diundang, diacara TV, dihadapin. Orang itu kemudian, kenapa tadi saya bilang mahabbah rukun? Orang itu gak bisa rukun. Itu menurut Ibnu Atta'ilah, asakan dari dalam kitab hikam. Itu sebabnya karena dua. Karena satu merasa diremehkan, yang kedua karena merasa diganggu. Dan ketika Gus minta diremehkan, Gus minta gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak pernah sakit hati. Ini lucu, kita sholawat di kafe dengan sholawat yang gak setuju. Misuh-misuh sama Gus. Angjing. Setan lu. Pertanyaan saya, yang sholawat lebih baik mana? Yang sholawat di kafe apa yang misuh-misuh? Sholawat. Sholawat. Yang sholawat, kenapa dipisuh-misuhi? Tapi apakah Gus minta sakit hati? Enggak. Karena apa? Karena kita tahu. Uang 100 ribu itu, walaupun diinjak-injak kayak apapun, itu tidak mengurangi nilainya. Uang yang seribu rupiah, walaupun dinaikkan melalui layang-layang, tetap saja dia tidak bisa lebih dari 100 ribu. Coba saya tanya sekarang. Ini pelajaran sama Mbak Cinta. Coba saya tanya. Ibu-ibu pilih mana? Uang 100 ribu dikencingi kambing, atau uang seribu disiram minyak wangi. Anda pilih mana? Uang seribu minyak wangi, atau uang seratus ribu karena dikencingi sama kambing. Tetap nilai seratus ribu, walaupun ada kencing kambingnya. Satu sewe. Sewe gak apa? Artinya apa? Kalau memang dasarnya orang itu baik, mau dihinakan seperti apapun, tetap saja dia akan kelihatan baiknya. Kalau orang itu jelek, mau dinaikkan seperti apapun, tetap saja kelihatan jeleknya. Lah Gus minta yang mana? Seng elek. Saya yang jelek, Mbak. Jadi mau dipuji-puji mereka, saya tetap jelek. Ya karena gini loh, aku jangan hanya menengahkan, karena beda pola pandang, sudut pandang. Dan yang pasti, Gus punya alasan tersendiri ya. Ya saya mendoakan saja, watawa sobil haki, watawa sobi sober. Antum, dakwah dengan cara antum, biarkan saya dakwah dengan cara saya. Jangan kemudian bawa-bawa nama Banser. Banser gak ada urusannya. Jangan kemudian kalau ada pengajian ditolak itu seolah-olah pasti Banser. Kalau kemudian ada, itu hanya oknum. Jangan kemudian mengatakan, yang ngaji di meja dusir bubarkan sama Banser. Yang ngaji di tempat maksiat, kenapa gak dibubarkan sama Banser? Ini urusannya dengan Gus Miftah, gak dengan Banser. Gak dengan Banser. Walaupun tiap pengajian di sini, teman-teman Banser itu ngawal pengajian. Jadi kalau di sana, di sini ada berita Banser memberikan pengajian, itu sebenarnya bukan Banser, tapi oknum Banser. Aku rambilani Banser, dan saya tidak butuh dibela sama Banser, karena saya punya pembela Allah. Makan nanti saya bacakan. Sebaik-baiknya penjaga ya. Sebaik-baiknya penjaga adalah Allah. Apakah Gus Miftah sedih? Ora, si misui aku masadi. Masya Allah. Istri sampai bahas, saya gak berani baca. Tapi aku sekali lagi, Gus ngucapin, bersyukur juga, karena tadi malam katanya ada tiga atau empat orang yang alhamdulillah langsung berhenti. Kita biasa, kalau kita ngaji sama anak-anak jasa selawatan, itu menangis. Lalu mereka bilang, bah, kita keluar. Kita pensiun dari dunia itu. Biasa, begitu mereka selesai pengajian, mereka WA saya. Gus, terima kasih bimbingannya. DM banyak banget. Ini Gus Miftah dulu yang ngaji di kafe ya. Alhamdulillah, berkebimbingan Gus Miftah hari ini kita udah keluar. Kita tinggalkan dunia malam, saya sekarang berdata. Tepuk tangan sekali lagi buat Gus Miftah. Cuman sampai sini aja aku tanya, Gus, yang penting udah menyalurkan apa yang netizen bertanyakan hari ini, dan alhamdulillah makasih sekali lagi, aku udah diberikan tempat di sini. Sekali lagi, Gus. Tepuk tangan tuh, Mbak Cinta. Mudah-mudahan didangkap besok. Insya Allah, enggak. Saya bacakan apa yang disampaikan oleh Ibu Naufailah. Mohon izin dan. Jam seolah sekurang sepapat, sepapat menit meneh. Ini yang kemudian menjadi prinsipnya abahmu, menjadikan prinsipnya Gusmu. Kenapa kemudian kita tidak pernah terganggu dengan omongan orang? Coba didengarkan. Ini inti pengajian malam hari ini. Bisok, insya Allah bulan depan kita ulang tahun. Ini tolong malam hari ini jangan meninggalkan tempat sebelum mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Naufailah mengatakan dalam kitab Al-Hikam, ayat nomor 102. Beliau mengatakan apa? Man abadahu lisa'in yarjuhu minhu. Aw liat fa'abita'atihi murudul ukubati'anhu. Famaqoma bihaqi awsafihi. Apa kata dia? Barang siapa? Man abadahu lisa'in yarjuhu minhu. Barang siapa menyembah Allah karena mengharapkan sesuatu. Beribadah karena sesuatu. Aw liat fa'abita'atihi murudul ukubati'anhu. Atau untuk menolak siksa atas dirinya. Famaqoma bihaqi awsafihi. Maka dia belum menunaikan kewajiban terhadap sifat-sifat Allah. Kita itu gak boleh ngaji hanya karena dilem sama manusia. Kita itu gak boleh ngaji supaya tidak dibenci sama manusia. Bagi Gus Minta siapa yang mengganggu. Kemarin saya bilang. Gus Minta kalau bisa saya bilang. Kalau kemudian kita diganggu orang gak usah sakit hati. Masalah itu datang itu karena cintanya Allah dengan kita. Maka kalau Bapak Ibu dikasih masalah oleh Allah. Jangan seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar batu. Maka yang dikejar sama anjing adalah batunya. Tapi kalau kamu dikasih masalah oleh Allah. Jadilah seperti seorang laki-laki tampan. Dilempar kerikil oleh seorang perempuan yang cantik. Maka yang dikejar bukan kerikilnya. Tetapi perempuannya. Bu, mau nolik. Kalau aku ada masalah bro. Yang mau ya, aku ya masalah. Berarti kelas mau koyo. Asuh. Tapi yang dikejar adalah yang ngasih masalah. Maka Al-Quran mengatakan. Fafirru ilallah. Segera kembali kejar Allah. Kenapa? Karena yang ngasih masalah itu adalah Allah. Dan Allah ngasih masalah kita. Karena sayang dengan kita. Kenapa bangsa Indonesia dikasih masalah oleh Allah? Karena Allah cinta dengan bangsa Indonesia. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia dikasih masalah. 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 Syukur aku sembahkan kehadiratmu. Uri beslamat. Mati ineslamat. Mati ineslamat. Uri beslamat. Mati ineslamat. Uri beslamat. Mati ineslamat. Mati ineslamat. Mati ineslamat. Hayatu salam. Mati ineslamat. Mati ineslamat. Hayatu salam. 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 benar walhamdulillahirrobbilalamin terima kasih pada Nren, terima kasih pada Nren demikian dakwah Islam yang telah disampaikan oleh guru kita Gus Miftah yang mana kali ini bersama Cinta Penelope mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh